Halo Bang, oke nomor 59, faktor yang memengaruhi ekspor produk Indonesia ke luar negeri, apa aja sih yang memengaruhinya yang memengaruhi ekspor itu yang pertama kebijakan pemerintah negara itu sendiri yang melakukan ekspor kebijakan pemerintah itu yang dapat mendorong ekspor seperti memberikan subsidi ekspor atau memudahkan pengusaha-pengusaha dan para eksportir untuk mendapatkan sarana-sarana yang mendukung ekspor mereka yang kedua adalah keadaan dari pasar internasional itu sendiri, pastinya bukan hanya di pasar dalam negeri, pasar internasional juga ada yang namanya permintaan dan penawaran ketika demandnya lagi tinggi dan harganya lagi naik, pasti eksporter ini cenderung untuk lebih banyak pengennya ekspor barang ke luar negeri, yang ketiga adalah dari fleksibilitas eksporter itu sendiri kalau eksporternya itu pandai menangkap peluang-peluang di pasar internasional mendapatkan konsumen di pasar internasional biasanya itu dapat mendorong ekspor produk di Indonesia ke luar negeri yang mana aja sih yang benar di antara jumlah uang beredar di Indonesia ini kurang ada hubungannya dengan pengaruh ekspor ke luar negeri ya pendapatan negara mitra dagang ini juga gak ada ngaruhnya misalnya apakah negara itu kaya atau miskin ketika negara tersebut butuh pastinya akan mengimpor gitu dari duluan pendapatan nasional Indonesia juga kurang berhubungan yang paling tepat adalah depresiasi atau opresiasi rupiah depresiasi atau opresiasi rupiah ini adalah efek daripada kebijakan pemerintah depresiasi atau opresiasi rupiah ini apa sih gimana efeknya ke ekspor produk Indonesia ke luar negeri gitu ketika rupiah terdepresiasi atau nilainya menurun maka orang dari luar negeri merasa bahwa barang-barang di Indonesia ini harganya semakin murah dan itu akan meningkatkan ekspor sementara kalau misalnya rupiahnya terapresiasi atau nilainya naik maka orang luar negeri akan menganggap kalau barang-barang Indonesia ini harganya mahal dan ekspor akan berkurang gitu guys jadi jawaban benar-benar adalah yang ternyataan yang keempat atau yang oke bang tetap semangat dan selalu belajar